12 Zizi, kalau bicara tentang makanan itu favorit saya, tentu juga menarik perhatian siapa saja terutama pecinta kuliner seperti kami. Termasuk kita berdua ya Zen ya. Dan untuk pecinta kuliner lainnya, saat ini di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, tepatnya sedang berlangsung bazar makanan yang menyajikan aneka kreasi kuliner dari wira usahawan muda. Inilah surganya pecinta kuliner. Makanan dan minuman dari berbagai kawasan hadir dalam bazar bertajuk Surprise Kitchen Museum Market di Gandaria City, Jakarta Selatan. Pengunjung tidak hanya digoda dengan aroma sajian, tapi juga pengemasan yang unik. Saya memilih es krim yang disajikan dalam pot. Terima kasih Mas Ezra. Ini dia wafi es krim yang pakai wadah seperti pot dengan taburan oreo yang sekilas ini kelihatan kayak tanah. Dan ini yang tadi saya pilih itu yang green tea karena katanya ini andalan es krim di grey ini. Dan rasanya itu mirip masya yang asli dari Jepang. Sajian ini dihadirkan oleh Ezra dan tekannya, mahasiswa dengan jiwa wira usaha. Mereka berinovasi untuk menghadirkan sajian yang segar dan diminati masyarakat. Jadi awalnya sih sebenarnya pertama kali kita pengen buat bisnis yang kira-kira yang lagi nge-trend dan booming. Dan saat itu memang sertanya es krim pot memang lagi booming. Dan kemudian kita coba untuk buat es krim pot dan mencoba untuk buat inovasi dengan cara hal-hal yang baru. Kreasi es krim tak hanya dalam pot. Ada juga es krim dengan wafel serta tambahan asap. Nah makasih mbak. Wow minumannya berasap. Jadi ini adalah salah satu cara kreatif untuk menarik perhatian pengunjung. Jadi pemilik kedai es krim ini menggunakan biang es untuk mengeluarkan asap. Padahal yang dimakan sebenarnya cuma es krim yang ada di atasnya sini. Penyajian unik menjadi satu alasan pengunjung memilih menu ini. Tidak hanya untuk dimakan, tapi juga dijadikan objek foto. Pokoknya yang kita coba tadi makanannya emang kelihatan dari gambarnya aja udah menarik. Dan ada beberapa referensi dari teman-teman yang katanya enak. Jadi kita nyobain. Jadi ngeliat dulu kan gambarnya, wah kayaknya menarik banget. Terus, apa ya, dan spot juga menentukan. Jadi kalau misalnya emang agak gampang kelihatan mata gitu, kayaknya pengen langsung nyobain. Puas menikmati es krim saatnya mencari cembilan. Pilihan saya jatuh pada kue goreng final cake. Ini apa mbak, final cake itu maksudnya gimana sih? Final cake itu kue karnaval kalau di Amerika. Jadi kalau ada karnaval, ada bajar, ada event gitu ya. Jadi pasti ada final cake. Jadi final cake ini bisa ada yang rasa original, itu rasanya manis. Dan bisa juga dicampur dengan rasa khas tradisional Indonesia. Kayak tadi cabai hijau ini yang saya cobain. Rasanya pedus-pedus asin tapi tetap enak. Kreasi makanan lainnya ada kue rangi warna-warni. Cemilan betawi ini disajikan dengan rasa modern seperti bubble gum dan taro. Cupcakes yang biasanya manis juga dibuat berbeda dengan isi pasta daging dan ikan. Untuk makanan berat kita dapat mencicipi burrito ala Meksiko dengan cita rasa bumbu Jepang. Gabungan makanan ini hasil kreasi pecinta kuliner. Untuk saya sendiri memang saya pribadi ini gak bisa diem di belakang meja gitu ya. Jadi saya lebih suka untuk di lapangan. Jadi ya melihat juga pangsa pasar untuk di daerah FNB kan juga mulai rame gitu. Orang-orang juga mulai jenuh dengan masakan-masakan, jenis masakan yang seperti itu aja. Jadi mereka mulai mencari jenis masakan yang lain lagi, yang baru lagi. Itulah yang ngedorong saya untuk coba bikin yang baru. Lebih dari 50 stand makanan dan minuman di bazar siap memanjakan lidah. Semuanya dapat dinikmati mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam. Namun pengunjung harus siap jika kondisi cuaca berubah. Karena stand-stand makanan berlokasi di luar ruangan. Thank you mas. Setelah tadi keliling-keliling cari es krim yang manis-manis, terus makan Japanese Mexican food yang berat dan mengenyangkan. Sekarang saatnya minum ini nih, infuse water campuran lemon dan jeruk nipis yang sehat dan menyegarkan buat tubuh kita. Dan acara bazar makanan ini dengan segala macam makanan yang lucu-lucu dan enak-enak bisa terus kita datangi sampai hari minggu mendatang. Itu dia, Dede Rohali melaporkan untuk NET.